Jadi so jangan saling mengejas, jangan saling bermusuhan antara kedua negara ini Seakan-akan jadi menurut dan penilaian gue pribadi itu hanya berlaku di media-media sosial Tapi kalau kita pikir secara keseluruhan Bagaimana dengan rakyat Indonesia yang ada di negara Malaysia gitu kan Bahkan sebaliknya juga bagaimana rakyat Malaysia yang berada di Indonesia gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi di Youtube channel Perporu sama aku Sahlan So guys jadi apa kabar semua hari ini Semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya Dan ya bagi kalian sakit semoga dan angkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Nah jadi beberapa hari kemarin aku ada membuat video Atau mengalvlog video Dan banyak sekali komentar yang Ya begitulah ya seperti yang kita ketahui Ada yang komentar pro dan ada yang kontra gitu Jadi ada yang komentar pro dan ada yang kontra gitu Jadi ya bodo amat gitu ya Jadi bagi kalian ya aku saranin Bagi kalian yang tidak suka dengan keharmonisan antara kedua negara ini Indonesia dan negara Malaysia Silahkan skip video ini Karena isi-isi channel gue itu semuanya Tidak lain dan tidak bukan hanya ingin Mengharmoniskan ikatan persaudaraan Ikatan tali silaturahmi antara Indonesia dan negeri jiran Malaysia ya Dan ada juga komentar kemarin Dia bertanya apakah engkau mempunyai bukti perkataanmu Atau apakah engkau memang benar-benar tahu bagaimana negara Malaysia gitu kan Ya gak logika gitu kan Enggak logika karena gue sebagai rakyat Indonesia Jikalau anda bertanya tentang Indonesia mungkin Gue lebih memahami dan gue lebih tahu ya Karena gue sebagai rakyat Indonesia Ya setidaknya gue lebih memahami negeri gue sendiri gitu kan Seandainya gue gak tahu negeri gue sendiri itu namanya goblok gitu ya Jadi gue sebagai rakyat Indonesia yang mana ingin Memperkerak dikatan tali silaturahmi Dengan secara merek video-video dari negara Malaysia Dan kalian bertanya tentang negara Malaysia itu Seakan-akan gue adalah rakyat Malaysia gitu kan Ya otomatis lah gue secara otomatis tidak tahu bagaimana Perkembangan dan bagaimana Tentang rakyat Malaysia gitu ya Tentang negara Malaysia gitu Ya dengan cara seperti inilah Cara gue untuk memahami dan ingin mempelajari Bagaimana kebenaran dan bagaimana kemajuan-kemajuan rakyat Malaysia Gak ada salahnya juga kan Yang mana gue sebagai rakyat Indonesia yang ingin memahami Dan ingin memperdalam bagaimana rakyat negara jiran kita Yang mana kita ketahui bahwasannya Indonesia dan negara Malaysia ini Bagaikan kakak beradik gitu Jadi gue gak ada salahnya kan untuk mengetahui lebih dalam Tentang negara Malaysia coy Jadi jangan seenaknya ngejas gue dengan komentar-komentar yang enggak-enggak gitu ya Oke Nah jadi bagi kalian yang tidak suka dengan video-video gue Yang ingin memperkerak dikatan tali silaturahmi Indonesia dan negara Malaysia Yang tidak suka dengan video-video reactan gue Yang tentang negara Malaysia Silahkan skip video ini Jangan tonton video ini gitu ya Oke Nah jadi di video kali ini kita akan coba react lagi Dari salah satu channel Yaitu dari channel 7 detik Silahkan kalian subscribe juga disana Jika kalian mau menonton video aslinya gitu ya Yang berjudul ingin rebut sabah dari negeri jiran Begini perbandingan militer Filipina dan Malaysia Jadi sebelum kita react videonya Jadi seperti biasa Kalian subscribe dulu channel ini Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi So jadi seperti biasa Kita hitung mundur 3, 2, 1 Mulai Boom We go Wilayah Sabah yang saat ini masuk sebagai bagian dari Malaysia Rupa-rupanya dipermasalahkan oleh Filipina Negara tersebut merasa bahwa Negara persekutuan Malaya itu telah merebutnya ketika meraih kemerdekaan Atat Restu Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957 Langkah berani Filipina ini Berlanjut dengan mengaktifkan kemarinat bernama-berau Oleh Departemen Luar Negeri Filipina Meski hanya sebatas klaim Kedua negara yang merupakan anggota ASEAN ini Dikenal memiliki kekuatan militer yang hebat Lantas seperti apa perbandingannya menurut Dr. Global Firepower 2020 Berikut adalah perbandingan militer Malaysia dan Filipina Seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tutupkan tombol subscribe bagi yang belum Baik dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Silahkan di dalam nanti Nanti aku sedangkan linknya di dalam deskripsi inbox aku ya 1. Jumlah Personil Personil militer antara kedua negara Bisa dikatakan seimbang Lantaran hanya terpaut selisih beberapa puluh ribu saja Filipina memiliki jumlah tentara aktif sebanyak 125 ribu personil Dibanding prajurit Malaysia yang sejumlah 110 ribu personil aktif Selisih kedua negara sebanyak 15 ribu personil Meskipun salah di jumlah personil aktif Malaysia unggul di kategori pasukan cadangan Dibanding Filipina dengan jumlah hingga 300 ribu prajurit Oh iya jadi negara Malaysia ada pasukan cadangan ya Berlanjut ke sektor udara Baik Malaysia maupun Filipina memiliki jumlah alutsista yang seimbang Dengan total kepemilikan sebanyak 170 unit alutsista udaranya Angkatan udara Malaysia diperkuat oleh 26 jet tempur 13 pesawat serbu, 18 pesawat transportasi, 40 pesawat latih, 65 helikopter dan 4 pesawat untuk misi khusus Sementara untuk Filipina Negara tersebut tidak memiliki jet tempur Namun diperkuat dengan 19 pesawat serbu 23 pesawat transportasi, 24 pesawat latih, 97 helikopter dan 8 pesawat untuk misi khusus Meski angkatan udara Filipina diketahui mengoperasikan 12 unit T-50 Golden Eagle Jet tempur lebih mengarah ke pesawat latih tempur Jadi ini ceritanya perbandingan militernya dulu ya Militir Filipina dan Malaysia gitu Tiga, Angkatan Darat Angkatan Darat Malaysia PS Filipina Angkatan Darat Malaysia unggul atas Filipina untuk kepemilikan alutsista daratnya Perbandingannya pun cukup jauh lah Jika dirinci, Angkatan Darat Malaysia diperkuat 74 tank, 1387 kendaraan lapis baja, 211 artileri medan dan 54 kendaraan artileri roket Angkatan Darat jiran ini diketahui tidak memiliki satu pun artileri gerak Sedangkan Angkatan Darat Filipina yang diperkuat hanya dengan 7 unit tank, 513 kendaraan lapis baja dan 286 unit artileri medan Sama seperti Angkatan Darat Malaysia Kekuatan Darat Filipina tidak diperkuat satu unit pun dengan artileri gerak dan kendaraan artileri roket Angkatan Darat Malaysia unggul di sektor darat dibanding Angkatan Darat Filipina Ya kalau gue pribadi untuk disuruh memilih ya gue lebih memilih dan mendukung ya saudara gue dong jiran gue Malaysia sih ya Empat, Angkatan Laut Ya ini bagian Angkatan Laut Kekuatan Angkatan Laut Malaysia juga lebih unggul dibanding Angkatan Laut Filipina dari jumlah yang dimilikinya Angkatan Laut Malaysia mengoperasikan total 61 unit ausis tong lautnya yang terdiri dari 2 kapal selam, 6 kapal frigate, 6 korvet, 41 kapal penjaga pantai dan 4 kapal penyapuran jauh Tidak ada kapal jenis perusak maupun kapal induk yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Malaysia Angkatan Laut Filipina memiliki total 103 unit ausis tongnya dengan pincian, 2 frigate, 1 korvet dan 76 kapal penjaga pantai Dibanding Malaysia, kekurangannya sangat signifikan lantaran Angkatan Laut Filipina tidak mengoperasikan satupun kapal telam Kapal perusak dan kapal induk juga tidak dimiliki oleh negara tetangga Indonesia yang satu ini Bagaimana dengan anggaran militer kedua negara ini? Parameter kekuatan militer tak hanya soal jumlah tentara dan alutsistanya saja, tapi juga tentang pendanaan Bahkan dana atau bajet bisa dibilang adalah faktor terpenting di atas segalanya Saat ini, militer Malaysia menggelontarkan dana untuk militernya sebesar 4 miliar USD Berbeda tipe di atas Filipina yang hanya memiliki 3,47 miliar USD Faktor historis menjadi dasar kelai Filipina atau Sabah yang kini masuk wilayah pemerintah Malaysia Mereka menilai bahwa daerah yang kaya akan sumber dari alam itu merupakan bagian dari Mindanao di masa lalu Semoga saja permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalan konflik hingga mengerahkan kekuatan militernya Oke 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 benar benar Oke jadi reaksion kita sudah selesai, durasi 6 menit 34 detik Yang mana ini menceritakan sebuah perbandingan militir ya Jadi seperti yang kita dengar, yang mana admin 7 detik ini mengatakan Yang kita dengar gitu kan Yang mana orang Filipina merasa Orang-orang Sabah ini menepati wilayah mereka gitu Dan mereka ingin merebut wilayah Sabah dari negara Malaysia tentunya ya Ya kalaupun ini memang benar berkelanjutan Semoga tidak ada apa-apa Jangan sampai tentara juga ikut turun tangan untuk menyelesaikan semua ini gitu kan Ya bisa-bisa Ya begitulah Kalau gue pribadi kalau bisa memilih Dan jika lo rakyat Malaysia bertanya kepada kami sebagai rakyat Indonesia Jadi kalau bisa memilih ya Gue pribadi otomatis memilih negara Malaysia sih ya Karena semakin gue memahami sejarah-sejarah Dan memahami asal-usul Bagaimana keturunan Melayu Dan bagaimana eratnya hubungan Indonesia dan negara Malaysia ini Setelah gue pikir-pikir Ya begitu sedih ya Begitu sedih yang mana Banyaknya komentar-komentaran di media-media sosial Setiap Indonesia dan Malaysia berjumpa di media sosial itu selalu bergaduh ya gitu ya Seakan-akan ribut, seakan-akan tidak ada hentinya Apakah kita selanjutnya dan apakah kita seterusnya Seperti ini gitu ya Indonesia dan negara Malaysia gitu Coba kita buka akal hati dan pikiran kita Apakah permusuhan di media sosial ini Yang akan berkelanjutan sampai Anak dan cucu kita gitu kan Gak masuk akal gitu kan Seakan-akan kedua negara ini saling membenci Dan seakan-akan kedua negara ini saling bermusuhan gitu ya Jadi menurut dan penilaian gue pribadi itu hanya berlaku di media-media sosial Tapi kalau kita pikir secara keseluruhan Bagaimana dengan rakyat Indonesia yang ada di negara Malaysia gitu kan Bahkan sebaliknya juga bagaimana rakyat Malaysia yang berada di Indonesia gitu Jika memang benar adanya Antara Indonesia dan negara Malaysia itu benar-benar bermusuhan Bagaimana nasib rakyat Malaysia yang ada di Indonesia Dan bagaimana rakyat Indonesia yang berada di negara Malaysia gitu ya Jadi so jangan saling mengejas Jangan saling bermusuhan antara kedua negara ini Seakan-akan kedua negara ini seribu kali berbuat baik Satu sama lain gitu ya Dan sekali saja berbuat salah seakan-akan itu diingat Dan seakan-akan tidak pernah berbuat baik kepada kita gitu Jadi satu pesan dari gue sebagai manusia awam Manusia kecil Satu pesan yang gue berikan Yaitu kita lupakan jasa kebaikan kita kepada orang lain Kita lupakan keburukan orang lain Dan kita ingat selalu kebaikan orang lain terhadap kita Dan selalu kita ingat bagaimana pertolongan orang lain kepada kita gitu Karena Indonesia dan Malaysia pernah saling tolong-menolong gitu ya Mungkin banyak dari kalian yang bertanya kenapa gue ingin mempereratkan Ya begitu besar hati gue untuk mempereratkan ikatan tali Selaturahmi Indonesia dan negara Malaysia Itu ada alasan bagi gue pribadi Yang mana mungkin kalau gue yang akan menerangkannya secara detil Kalau gue yang akan menjelaskannya secara detil Mungkin kalian merasa gue ini terlalu mudah untuk menjelaskan sebuah sejarah gitu ya Jadi kalian nanti bisa ke link deskripsi aku Nanti disitu aku sediain link deskripsi Ada seseorang dari Indonesia Yaitu orang Jawa yang bernama Cak Lonjong ya Cak Lonjong itu adalah salah satu youtuber juga Yang mempunyai pikiran profesional ya Tidak ada bersebelah pihak gitu Nanti aku sediain linknya Dia menjelaskan bagaimana keakrapan Bagaimana seni budaya kita Indonesia dan negara Malaysia itu Antara 11-12 Jadi ada kemiripan gitu ya Jadi bisa dikatakan kita sebagai rakyat Indonesia Saudara kandung kita atau negara yang bertetangga itu Yang paling dekat yaitu negara Malaysia gitu Jadi kita saling menghargai, saling menghormati Yang mana kita mengetahui satu iman, satu agama, dan satu nusantara gitu ya Dan banyak sekali kalangan dari Indonesia dan negara Malaysia Dan berbagai-bagai macam negara Banyak sekali juga keturunan-keturunan Melayu yang kita lihat Semakin gue kesini dan semakin gue mempelajari sejarah-sejarah Indonesia dan negara Malaysia Seakan gue merasa mereka adalah saudara kandung gue sendiri gitu So jadi ya saya salah ada disini untuk mundurkan diri Bagi dengan keurangan saya minta maaf Jadi bagaimana tangkapan kalian tentang video yang kita reaksin barusan tadi Silahkan komentar di bawah Dan ya bagi kalian yang baru-barusan ngacauin ini Jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like Jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga Saya Salah Harga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye